Shalom, baranang siang, shalom, hallelujah, puji Tuhan, tadi pagi cukup seru, jadi ya karena ada kebakaran dekat gereja kita, sempat mati lampu, wow, tapi puji Tuhan ini berapa yang datang sekarang di ibadah tiga, seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, puji Tuhan, hallelujah, tepuk tangan dulu untuk kemurahan Tuhan, hallelujah, puji Tuhan. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan, saya ingin menyampaikan soal firman Tuhan dan terkait dengan hari-hari seperti ini, hari dimana kita memperingati rangkaian dari Jumat Agung lalu kemudian kepada Paskah, dari Paskah kemudian kepada kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian sampai kepada hari pencurahan Pentecostal, itu adalah sebuah penang merah yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan cepat melupakan Paskah, jangan cepat melupakan Jumat Agung, sebab Jumat Agung itu artinya ada seseorang sudah mati gara-gara saudara, gara-gara saya, orang itu namanya Yesus, dia sudah memberikan segalanya bagi kita, tapi dia bukan hanya mati, dia bangkit bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Yesus yang bangkit, hallelujah, hallelujah. Empat puluh hari setelah kebangkitannya, Alkitab mencatat bahwa Yesus tidak langsung terangkat ke surga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tolong perempuan saya, on the road with Yesus, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya merenungkan begini saudara, kenapa ya kok Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada yang lain? Kepada Herodes, kepada Pontius Pilatus, kepada yang lain kayak sana, supaya lebih heboh, lebih spetakuler kan? Tidak, Tuhan kita memilih, Yesus kita memilih untuk menjumpai murid-muridnya yang dikasihinya. Amin, urusan dunia mau percaya atau tidak dia bangkit itu urutan yang kedua. Urutan yang pertama yang ada di hati Yesus kita, dia mau kita anak-anaknya orang-orang percaya. Sungguh tahu dia bangkit bagi kita. Tebut tangan buat Yesus kita. Haleluya! Perhatikan itu, perhatikan itu betapa kasihnya sama kita bukan? Jangan sampai ada kita yang bisa berkata, bagaimana aku bisa sungguh-sungguh percaya dia bangkit pak. Aku kan tidak hidup pada zaman di mana Yesus ada di bumi ini. Saya beritahu sama saudara, ada seorang tokoh dalam Alkitab kita, yang hidup ratusan tahun sebelum Yesus ada di bumi ini. Orang itu bernama Ayub. Bernama siapa saudara ku? Siapa saudara ku? Ayub. Kita tahu kisahnya. Ayub yang mana? Ayub yang saleh. Ayub yang beribadah. Namun juga Ayub yang oleh seizin Tuhan. Saya ulangi, oleh seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka hal-hal yang kita baca dalam kitab Ayub itu tidak akan terjadi dalam hidup Ayub. Rumahnya ropoh, anaknya mati. Istrinya pergi tinggalkan dia dan dia sendiri. Pengalami sakit-penyakit yang mengerikan. Kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak terjadi dalam hidup Ayub. Nyaris, nyaris Ayub seperti mau menyalahkan Tuhan. Tapi puji Tuhan. Di dalam Ayub 19 ayat 25, oleh ilham roh kudus, Ayub bisa berkata. Kita baca bersama seperti apa yang tertulis di dalam skrim kita. Ayub 19 ayat 25. Tetapi, aku tahu penebusku hidup. Baca bersama dengan iman. Tetapi, aku tahu penebusku hidup. Sekali lagi. Tetapi, aku tahu penebusku hidup. Ayub bisa pakai kata penebus. Dan Ayub bisa berkata, dia itu hidup. Padahal dia hidup, Ayub hidup ratusan tahun sebelum Yesus ada di bumi ini. Dan setelah itu, setelah Ayub dapat berkata seperti itu. Maka hidup Ayub dipulihkan. Halo, amin. Ada satu pemulihan, ada satu terobosan baru. Kalau kita sungguh-sungguh tahu bahwa penebus kita hidup dan berjalan bersama dengan kita dalam perjalanan kehidupan ini. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ada seorang yang lain. Tahun 60-an, orang ini masih seorang remaja di gerejanya dan dia suka musik. Bersama dengan vokal grupnya, dia sering tampil di depan gereja sementara kantong kolektor beredar. Pendetanya sangat senang sekali. Anak muda ini bernama Bill. Lalu Bill bertemu dengan seorang wanita yang dia cintai dan singkat cerita, mereka menikah. Mereka sama-sama melayani di gereja yang sama. Lalu kemudian tantangan kehidupan ternyata tidak mudah. Ekonomi Amerika saat itu sedang sulit. Bill sendiri mengajar bahasa Inggris dan Gloria istrinya mengajar bahasa Perancis. Dan mereka berjuang untuk membesarkan kedua anak mereka di tengah ekonomi yang sulit itu. Tantangannya tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tapi Bill dan Gloria yang mencintai Tuhan terus setia melayani Tuhan. Oh lagu-lagu yang diciptakan itu sangat luar biasa memberkati gereja Tuhan. Salah satu lagunya yang mungkin kita kenal adalah ini. Dia jaman sekenal hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jaman ku jadi baru. Dia menyatakan, 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 kamu menyatakan, dia menyatakan, dia menyatakan, kamu menyatakan, Anda menyatakan, kamu 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 menyatakan saya, And now, I know, He touched me and made me whole. Lagu itu memberkati kerja-kerja Tuhan pada zaman itu. Ada 600 lagu dia ciptakan dan 40 album sampai hari tuanya hari ini. Luar biasa. Tapi tantangan kehidupan datang dalam hidupnya. Dia kena fitnah, makan uang pelayanan dan semuanya. Dia sendiri sempat kena sakit mononukleosis, satu penyakit yang membawa maut bagi penderitahnya. Namun, Tuhan kasih kemurahan kepada Bill. Sembuh dari penyakit itu. Tantangan tidak mudah. Kemudian, suatu hari istrinya datang melapor kepada Bill. Bahwa kayaknya dirinya sedang mengandung lagi. Anak yang ketiga. Seharusnya sebagai suami dia suka cita tapi dia malah berkata begini. Kita punya anak lagi. Ini bukan waktu yang tepat sayang untuk kita punya anak. Ekonomi begini sulit. Nanti anak kita makan apa. Hari depannya bagaimana nanti. Hari itu, Bill dan Gloria bertelut di hadapan Tuhan. Hari itu adalah tepat hari Pasca. Dan kemudian roh kudus bekerja di hati Bill dan Gloria. Dan mengingatkan bahwa dia hidup. Dan dia pegang hari esokmu. Maka mengalirlah lagu baru yang kita nyanyikan kalau Pasca. Because he lives, I can face tomorrow. Beri tepuk tangan bagi dia. Hallelujah. Because he lives, all fear is gone. Because I know, he holds the future. And life is worth the living just. Because he lives. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Ku tak gentar. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya. Ketika mereka mengalami bahwa Yesus hidup. Mereka percaya Yesus hidup. Hidup mereka mengalami terobosan. Amin. Haleluya. Kita akan membaca sebuah kisah. Di mana Yesus mengelawati murid-muridnya dalam sebuah perjalanan. Di dalam Lukas Fasal yang ke-24. Lukas Fasal yang ke-24. Lukas Fasal yang ke-24. Ayat 13 dan 35. Kita akan bisa baca dengan cepat. Judulnya apa, saudara ku? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga. Hari yang mana, saudara ku? Hari di mana sebetulnya Yesus bangkit. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama apa, saudara? Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ulangi lagi. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka muram. Sampai di sini dulu. Tolong toleh kanan kirimu lihat dulu apakah mukanya muram atau berseri-seri. Siang ini. Haleluya. Oh kasih senyum pada sebelah-sebelahmu. Senyum yang lebar. Bisa senyum? Oh kasih senyum pada sebelah-sebelahmu. Haleluya. Dan pertahankan senyum ini sampai doa berkat nanti. Jangan dilepaskan. Haleluya. Karena senyum, saya pernah sampaikan di sini ya. Senyum adalah sebuah garis lengkung yang membuat semua keruatan menjadi lurus. Bagus kan? Silahkan dicatat di pingkai di rumah dihafalkan. Senyum adalah sebuah garis lengkung yang membuat semua keruatan menjadi lurus. Terus senyum sampai keluar dari ruangan ini nanti. Di luar sana orang-orang sedang ruwet, lihat saudara senyum, mereka langsung lurus. Haleluya. Jangan malah sebaliknya. Orang di luar lagi lurus, melihat muka saudara muram jadi ruwet mereka. Semoga enggak demikian di tempat ini. Halo, amin. Kedua murid Yesus ini mukanya muram dalam perjalanan ke Emmaus itu. Dan dikatakan demikian ayat 18. Seorang dari mereka namanya siapa? Kleopas. Menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus seorang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tapi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan kata-kata orang yang mukanya muram dan berjalan ke Emmaus. Penuh dengan kata-kata tetapi. Tetapi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi, sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. 22, apa surah? Tetapi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kuburan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat berikutnya, 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kuburan itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Koma, apa surah? Tetapi, dia tidak mereka lihat. Lalu, iya, Yesus berkata kepada mereka. Hai kamu, orang bodoh betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesya seharusnya menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu, iya, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Berikutnya, ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29 bersama, tetapi mereka sangat mendesaknya. Ulangi ayat ini bagus. Tetapi mereka sangat, ulangi sekali lagi. Tetapi mereka, apa surahku? Sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31 ketika itu, apa surah? Terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Baca bersama. Bukankah hati kita apa? Oh, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka. Dan terus, gimana surah? Kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke sebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35 bersama. Lalu, Kedua orang itu pun menceritakan Apa yang terjadi. Dimana? Di tengah jalan. Dimana surahku? Di tengah jalan. Dan bagaimana mereka Mengenal dia. Pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Yang percaya firman Tuhan katakan, Amen. Haleluya. Sebuah kisah yang menarik Di hari kebangkitan Yesus. Sebuah kisah yang menarik yang terjadi di tengah jalan. Terjadi dimana surahku? Di tengah jalan. Saya setuju dengan kalimat life It's a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saya ingat ketika seorang seniman bernama Ebit G. Adik. Di pagi saya tiba-tiba ingat lagu itu. Bagaimana dia melukiskan perjalanan yang dia sedang tempuh. Jodohnya kalau tidak salah lagunya itu Berita kepada Kawan. Gimana depannya itu? Perjalanan ini Sungguh sangat menyedihkan. Wah bisa juga ya dia ya. Sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita Yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering Bepatuan Terus gimana? Hohoho bisa semua kalau hohoho ya. Haleluya. Nah ceritanya itu unik ya. Dia menggambarkan Dia sedang jalan. Sayang kau gak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita Yang harusnya kau saksikan. Ibadah ketiga Tadi kalau datang di ibadah yang kedua ya. Wah banyak cerita yang harusnya kau saksikan. Haleluya. Mati lampu disini gelap kulit. Haleluya. Sempatkan the light tadi. Haleluya. Ibadah kedua Dipindahkan ke berbagai cabang. Anugerah Tuhan. Ibadah ketiga bisa berlangsung. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Banyak cerita Yang harusnya kau saksikan. Lalu saksikan gak ngertinya dia sampai nanya laut. Sesampainya di laut. Sesampainya di laut ku kabarkan semua itu kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali disana, gimana? Ada jawabnya. Bisa ya ternyata ya. Sampai disitu tuh bagus perjalanan batin yang seniman ini sedang alami ya. Gak ngerti kenapa dalam kehidupan ada banyak hal yang dia gak bisa ngerti. Setidaknya dalam perjalanan kehidupan ini memang ada banyak hal yang kita gak bisa ngerti. Tapi saya tidak mau berkata bahwa dalam perjalanan ini semua tidak bisa kita mengerti. No. Memang Tuhan izinkan ada hal-hal. Seperti tadi mati lampu, tadi di badan kedua. Yang kita gak bisa ngerti. Atau belum bisa mengerti. Dan belum tentu kita perlu mengerti. Tapi satu hal kita percaya. Allah kita adalah Allah yang mengerti. Itu yang penting. Itu yang penting dalam hidup kita. Saya tidak berkata bahwa kita percaya kepada Allah yang sama sekali gak bisa kita ngerti. No. Kalau Allah itu sama sekali gak bisa kita mengerti. Kita gak bisa ikut Allah yang seperti itu. Ada banyak hal. Dia berikan kita hikmat untuk kita bisa mengerti. Tapi ada satu dua hal yang dia izinkan kita tidak mengerti. Satu hal tapi yang penting. Dia mau berjalan bersama dengan kita. Apapun masalah hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Ebit gak ngerti. Nanya karang, nanya ombak, nanya kepada matahari. Semua diam, semua bisu. Tinggal dia sendiri tepaku menatap langit. Sudah nyampe langit. Dikit lagi nyampe Tuhan. Sayang akhir lagunya berkata apa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Sayang banget ya. Udah mau nyampe Tuhan malah nanya rumput yang bergoyang. Mana ngerti dia. Iya kan? Itu ebit. Tapi ada dua murid Yesus yang kita baca tadi. Yang sedang berjalan ke kampung Emmaus. Kenapa sampai pergi ke kampung itu? Karena mereka mau tinggalkan hirup pikuk Yerusalem yang mereka gak bisa ngerti. Hirup pikuk Yerusalem. Kenapa justru Yesus mati? Padahal kami mengharapkan. Jadi kita baca. Tetapi, 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 dan tetapi, dan tetapi. Mereka gak ngerti. Sehingga mereka pilih untuk pergi ke Emmaus. Tinggalkan Yerusalem. Emmaus itu berbicara tentang escapisme. Oh Emmaus itu berbicara tentang pelarian. Kenapa narkoba laris di mana-mana? Sebab generasi ini. Ada banyak dari generasi ini masih mau lari dari kenyataan kehidupan. Dan mereka pikir narkoba adalah jalan keluar. Kenapa ada banyak rumah tangga hancur hari-hari ini. Dan angka perceraian begitu meningkat. Sebab banyak rumah tangga tidak berani menghadapi realita kehidupan. Dan mereka pikir perceraian adalah jalan keluarnya. Mereka pergi ke Emmaus. Ada banyak orang menciptakan Emmaus-Emmaus dalam hidupnya. Karena sudah tidak dapat lagi menyikapi, menatap kehidupannya. Tapi biar kita orang-orang percaya. Kita mau berbalik seperti kedua murid Yesus itu. Berbalik dari Emmaus pergi ke Yerusalem. Amin. Oh mereka tidak menyadari Yesus bangkit. Padahal Yesus bersama dengan mereka. Berjalan bersama dengan mereka. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Persoalannya bukan pada Yesusnya. Persoalannya ada pada mata mereka. Mata mereka tidak bisa melihat Yesus berjalan bersama dengan mereka. Ini hal yang paling menyedihkan dalam hidup orang yang menyebut dirinya orang Kristen. Orang percaya. Yesus berjalan dalam hidup kita. Tapi kita tidak menyadarinya. Semoga kita semua di sini tidak ada yang demikian. Amin. Kenapa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Itu bisa berarti air mata yang mengenangi mata mereka. Itu bisa berarti keputus asaan. Itu bisa berarti kehilangan pengharapan. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan. Lihat. Matanya pasti kosong. Sudah tidak ada pengharapan. Tapi biar kita sebagai orang-orang percaya. Kalau dia bangkit. Kita adalah orang-orang yang memiliki mata yang penuh pengharapan. Amin. Sudah aku. Mata yang penuh pengharapan. Baca bersama saya. Mata yang penuh pengharapan. Haleluya. Yesus menegur Thomas. Berkata. Karena engkau melihat maka engkau percaya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas. Berbahagialah engkau yang tidak melihat. Namun percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat. Namun percaya. Apakah yang melihat dan percaya itu tidak berbahagia? Itu persoalan lain. Bisa ya. Bisa tidak. Betul? Orang yang melihat dan kemudian percaya. Itu berbahagia enggak sih saudaraku? Siapa berbahagia enggak? Kalau saudara lihat dompet. Dompetmu tebel. Berbahagia enggak? Berbahagia. Coba bilang enggak sih. Berbahagia. Tapi belum tentu orang yang melihat. Baru percaya itu selalu berbahagia. Belum tentu. Coba kalau saudara lihat pakai mikroskop. Gadget saudara. Pakai mikroskop. Kelihatan banyak kumannya ternyata. Serem. Saudara enggak berani pegang handphone saudara. Belum tentu orang yang melihat dan percaya itu berbahagia. Belum tentu. Tapi kita berkata berbahagialah engkau yang tidak melihat. Namun percaya. Yang mudeng katakan amin. Karena apa? Karena belum tentu yang kelihatan itu ada dan belentu. Sebaliknya yang tidak kelihatan itu tidak ada. Seolah kali ada seorang ateis masuk ke ruangan sekolah minggu yang sedang bikin ibadah sekolah minggu. Dan bilang gini stop nyanyi tentang Tuhan. Memuji Tuhan anak-anak. Sebab Tuhan itu tidak ada. Wah keuangan itu begitu mencekam. Orang ateis itu bilang gini. Coba lihat jendela di luar sana anak-anak. Lihat. Adakah lapangan bola di sana kau lihat? Anak-anak lihat jendela dan melihat lapangan bola di situ. Iya kami melihat ada lapangan bola di sana. Nah karena kalian melihat ada lapangan bola di sana. Maka lapangan bola itu memang sungguh ada. Sekarang anak-anak lihatlah ke langit biru sana. Semua anak-anak mengalihkan pandangannya ke langit biru sana. Orang ateis itu bilang gini. Adakah engkau melihat Tuhan di sana anak-anak? Anak-anak itu menggelengkan kepala. Kami tidak melihat Tuhan di sana pak. Nah kalian tidak melihat Tuhan ada di sana kan? Karena memang Tuhan tidak ada. Lupakan tentang Tuhan. Sejenak ruang sekolah minggu itu begitu mencekam. Hening. Sampai kemudian seorang anak sekolah minggu yang cinta Tuhan berdiri di tempatnya dan berkata maaf pak. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silahkan. Tanya apa? Bolehkah aku bertanya begini pak. Apakah bapak ini punya otak? Oh kaget sih. Orang ATX ini. Hah? Pertanyaan apa itu? Kenapa engkau bertanya apakah aku punya otak? Anak itu mulai menjelaskan. Ya pak. Sebab sedari tadi aku tidak melihat otak bapak. Kesimpulannya dari apa yang bapak ajarkan. Bapak tidak punya otak. Orang itu akhirnya baru sadar bahwa apa yang tidak kelihatan belum tentu tidak ada. Oh dia ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat dia yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Miliki mata yang penuh pengharapan. Sebelum bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Dia harus lihat dulu. Intai dulu. Negeri itu bukan. Sebelum Abraham diberikan ishak. Abraham disuruh lihat bintang-bintang dan menghitung begitu banyaknya bintang itu. Dan Tuhan berkata. Seperti itu yang kau lihat. Banyaknya keturunanmu nanti. Amin. Punya mata yang melihat penuh pengharapan. Di Jakarta saya ketemu dengan seseorang yang pacaran. Surahku. Disini banyak anak muda ya. Ibadah yang ketiga. Si pemudi sudah mulai minta sama sang pemuda. Kapan nih kita kawin? Sudah pacaran sekian tahun lamanya. Kapan kawin? Sang pemuda menjawab. Nanti bulan Mei. Ludi sekarang sudah bulan Mei. Pemudanya berkata. Maksudnya maybe yes. Maybe no. Loh gimana dong? Kenapa sih kok gitu? Ternyata selidik punya selidik. Sang pemuda berkata. Sebab kami belum punya duit. Oh gitu. Belum punya rumah. Kenapa belum punya rumah? Belum punya duit. Oke. Kalau gitu. Kalau boleh saya kasih saran. Mulailah lihat pameran perumahan. Ya kan di Jakarta sering ada setiap bulan ada pameran perumahan. Lihat sana. Enggak usah pak. Ngapain repot-repot. Loh kenapa? Ya itu tadi pak. Kami belum punya duit. Saya berkata kepada mereka. Untuk lihat pameran perumahan. Tidak perlu punya duit. Halo? Kalau lihat pameran perumahan perlu punya duit. Enggak usah? Mau lihat itu ditanya sama yang jaga. Eh eh punya duit enggak? Enggak gitu. Lihat dulu. Halo? Amen. Doakan. Dan minta Tuhan berkenan dan berkati engkau. Apa yang engkau lihat. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Tahu tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. 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 Mata yang penuh pengharapan. Itu penting. Lalu kemudian Yesus tegur apa? Apa yang kamu percakapkan sepanjang kamu berjalan. Terjemahan bahasa Inggrisnya saya suka. What kind of conversation? What kind of conversation? Percakapan apa yang kau percakapkan sepanjang engkau berjalan. Seorang daripada mereka bernama Cleophas bukan? Seorang lagi tidak disebut namanya. Berapa penafsir mengatakan mungkin dia adalah Lukas yang menulis kisah ini. Tapi ada yang punya pandangan yang bagus yang berkata bisa jadi sebetulnya mereka berdua itu adalah Cleophas I dan Cleophas II. Setiap kita ini adalah Cleophas I dan Cleophas II. Setiap hari engkau berdialog dengan dirimu sendiri bukan? Apa yang kau percakapkan dengan dirimu sendiri? Tadi pagi saya tanya siapa di ibadah di barang siang yang pagi tadi sempat lihat cermin. Sempat lihat cermin? Oh iya lima kali malahan lihat cermin ya sebelum kekerjaan. Apa yang kau lihat di cermin itu sudah? Apa yang kau lihat di cermin itu? Ya diri saya sendiri Pak. Pasti. Tapi apakah kau melihat di cermin itu? Ini adalah orang yang masa depannya seorang. Atau kau melihat di cermin itu? Ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tergantung dari apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kita berkata hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa mengemakkannya akan memakan buahnya. Yang percaya katakan amin. Wanita yang pendaraan 12 tahun itu berkata asalku jamah ujung jubahnya. Aku pasti sembuh. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri. Seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita berkata engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Perkatakan itu pada dirimu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau pasti naik dan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Perkatakan pada diri kita. Baik kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Membun kata-kata yang roh kudus ilhamkan kepadamu. Waktu cancer stadium 3B menyergap saya lima tahun lalu. Saya berdoa. Memperkatakan Masmur 91. Dan sepertinya roh kudus mengajarkan saya sebuah kalimat begini. Kanker boleh ganas. Tapi pilur Yesus jauh lebih ganas untuk menyembuhkan engkau. Amin. Saya tidak berkata bahwa iman saya luar biasa. Saya cuma mau berkata Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Tepuk tangan surat-surat lebih lagi bagi dia. Haleluya. Adalah penting untuk kita banyak memperkatakan firman Tuhan hari-hari ini. Dan bernubuat bagi diri kita sendiri. Bahwa yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Haleluya. Jangan ada kata-kata yang negatif. Di Jakarta ada orang tua yang sudah bohwat sama anaknya. Tahu bohwat ya orang Bandung ya. Sudah-sudah kehabisan akal. Dibilangin anaknya jangan pulang malam. Jangan pulang malam. Malah pulang pagi anaknya. Suatu pagi ini ayah bukakan pintu anaknya. Dan saking sudah keselnya. Bukain pintu sambil ngomong gini. Selamat pagi. Anaknya setan. Anak itu naik ke kamar lotengnya di atas. Nyautin. Selamat pagi bapaknya setan. Gitu saudara. Karena dibilang anaknya setan. Dia bilang bapaknya setan. Barang siapa menggemakkannya. Ia akan memakan buahnya. Jemaat berenang siang. Mari perkatakan firman Tuhan. Yang menjadikan yang tidak ada. Menjadi ada. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Mata yang penuh pengharapan. Itu penting. Dan perkataan yang membangun. Perkataan yang apa saudara ku? Yang membangun. Sekali lagi perkataan yang membangun. Lalu yang ketiga dikatakan begini. Bukankah hati kita berkobar-kobar. Waktu ia berbicara kepada kita. Di tengah jalan. Hal yang ketiga yang penting adalah. Next. Hati yang berkobar-kobar. Hati yang apa saudara? Hati yang apa? Berkobar-kobar. Katakan sama saya. Berkobar-kobar. Lalu sekali lagi. Berkobar-kobar. Maaf dari mimbar terdengarnya berkebat-kebit. Berkobar-kobar. Penting punya hati yang berkobar-kobar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Halo? Amen. Jangan sebut dirimu orang pentakosta saudara. Kalau hatimu tidak berkobar-kobar. Halo? Halo? Pentakosta ketiga. Selalu berbicara tentang hati yang berkobar-kobar. Bukan muka yang muram. Tapi hati yang berkobar-kobar. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau punya hati berkobar-kobar. Dan tidak bisa tidak. Hati yang berkobar-kobar itu. Tidak bisa engkau dapati di Emmaus. Engkau harus pergi ke Yerusalem. Lari ke Yerusalem. Tempat dimana roh kudus dicurahkan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi dicurahkan. Janji Bapak. Rindukan itu. Mari seperti dua murid Yesus itu. Mendesak Yesus. Untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Siapa mau mendesak dia. Di tempat ini. Ku rapataka raparapara. Mari kita banggir berdiri bersama. Kita banggir berdiri bersama. Singar musik boleh kembali ke tempatnya. Haleluya. 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 Ku rapataka raparapara. Mari kita berbahasa roh beberapa saat. Ku ria rapataka raparapara. On the road with Jesus. Jangan coba berjalan sendiri dalam perjalanan kehidupan ini suruhku. Jangan coba berjalan sendiri. Dengan curhat temanmu yang terbaik sekalipun. Itu tidak akan membantu keadaanmu. Dan jangan terus meneruskan perjalananmu ke kampung Emaus. Jangan lari ke sana. Siang ini berkata kepada dirimu. Aku akan menatap masa depanku yang penuh harapan. Bersama dengan Yesus. Kalau besok aku kembali ke kantormu, ke tempat kerjamu. Masuk ke sana bersama dengan Yesus. Minta dia hadir di sana. Ketika kau masuk di ruang kerjamu berkata, hadirlah di sini Tuhan. Hadirlah di ruang kerjaku, di kantorku, di perusahaanku. Hadir di sini Tuhan, hadir di sini. Hadir di sini Tuhan, hadir di sini. Kalau kau perlu membentuk persekutuan doa di kantormu. Bikin persekutuan doa di kantormu. Undang Yesus hadir di kantormu. Bawa hadiratnya ada di setiap ruang-ruang kerjamu. Bawa hadiratnya ada di keluargamu. Dan keluargamu adalah keluarga yang penuh pengharapan. Sebab Yesus ada. Dan dia memegang hari esokmu. Dia memegang hari esokmu. Di tempat ini ada beberapa daripadamu sedang melihat penglihatan di dalam rohmu. Ya tangkap baik-baik itu dari Tuhan. Masa depanmu penuh harapan. Anak-anak muda di tempat ini. Narkoba. Bukan penyelesaian. Pornografi. Bukan jalan keluar. Jalan keluarmu ada di Yerusalem. Ada di kuasa roh kudus. Yang siap dicurahkan di pentakosta ketika ini. Berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Bagi mereka yang mendesaknya. Yang mendesaknya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorak buat dia. Dapati aku ya Tuhan. Buat rohku menyala-nyala di dalam engkau. Rohku menyala-nyala di dalam engkau. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Alhamdulillah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Sebab itu giatlah. Pekerjaan besar menunggu. Lada siap di Tuhan. Tanggalkan skala beban dan dosa yang merintang. Melari di pada tujuan. Ambilah surya. Ya semua. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu 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 biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan menyala-nyala dan layanilah Tuhan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan layanilah Tuhan berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan Yesus sorakan haleluya kami bersyukur Tuhan roh kami menyala-nyala Tuhan roh kami berkobar Tuhan karena Tuhan hadir dalam hidup kami dapati kami senantiasa tinggal di dalam engkau Tuhan bersyukur buat firman Tuhan yang membangkitkan kami dan membangun kami dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur dan juga diakoninya dari hati yang mengasih Tuhan kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin boleh berikan tepuk tangan yang beri bagi Tuhan Yesus